Intro Halo pemirsa JawaPosTV, ketemu lagi di Obrol-Obro Sebuah tayangan yang akan menghadirkan obrol-obrol seru dan juga inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa JawaPosTV Dan ketemu lagi bersama dengan Tori Andromedia untuk hari ini Kita akan ngobrolin banyak hal terkait perkopian duniawi Kopi itu memang salah satu hal yang kayaknya gak akan lekak oleh waktu ya Dari dulu sampai sekarang tuh orang-orang tuh ngopi Terus juga pada akhirnya sekarang tuh kopi tuh tidak hanya menjadi sebuah minuman yang hanya bisa dinikmati Tapi juga menjadi lifestyle ataupun gaya hidup Pas banget untuk hari ini kita akan ngobrol bersama dengan salah satu sosok Yang sudah lama menggeluti dunia kopi sekaligus menjadi konsultan di beberapa kopi shop di Madiun Bahkan di luar Madiun Langsung saja ini dia Mr. Aldo Januari Akhirnya ya datang juga ya ke Aldo ya Akhirnya Terima kasih banyak sudah mampir-mampir ke studio kita yang mewah ini Apa kabar Mas Aldo? Baik 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 ya Alhamdulillah ya Masih dengan berbagai macam kesibukannya Tentang perkopian Jadi perkopiannya ini banyak hal ya Bisa barista, bisa owner sebuah kopi shop Bisa juga konsultan Dan sepertinya Mas Aldo ini semuanya sudah ya Tapi sebelum mengisah ke yang macam-macam Mungkin perkenalan dulu kali ya Sebenarnya siapa sih sosok Aldo Januari Oke Kalau aku lebih sekarang bisa dibilang konsultan Konsultan Bisa dibilang owner sebuah kopi shop Oke betul kan Benar kan Buatnya banyak soalnya Barista, barista Barista ya Masih Masih Kalau dibilang barista Menurutku disini aku ngomong idealis koce ya Barista Tapi kalau ngomong kita passionnya Passion bisnis F&B Itu aku Kalau kita ngomong idealis mau dimasukin ke passion bisnis gak bisa Gitu? Ya Menurutku seperti itu ya Karena aku sepakat dengan diriku sendiri Kalau misal kamu mau idealis Kamu gak bisa bawa ini ke bisnis seluruhnya Tapi sebagai barista kan jadi passion kan? Passion ketika itu dibawa ke bisnis Ya why not juga kan? Why not? Why not? Untuk idealisnya as a barista Gak bisa keseluruhan Tapi kalau passionnya jadi barista Untuk melakukan sesuatu operasional bisnis coffee shop Pastinya kan setiap barista kan juga punya mungkin style sendiri Dan juga taste sendiri Dan ya mungkin tidak 100% bisa diaplikasikan ke semua bisnis mungkin ya Hanya beberapa person aja Karakter ya Ya Kalau untuk bikin kopi oke lah ya Untuk idealismenya ya mungkin gak sampai 100% banget gitu Nah tapi sebelumnya Mas Aldo ini sudah lama di bidang kopi juga sebagai barista Dan sekarang punya satu apa ya mungkin company ya namanya Kananta Nah ini ceritain dikit Kak Aldo Biar orang-orang juga gak salah paham Sebenernya Kananta ini apa sih? Kananta itu berawal dari keresahanku dulu ya Jadi dulu memang sudah pernah punya bisnis coffee shop sendiri Oke Di 2015an arah ke 2016 Itu aku punya bisnis kecil namanya Safari Coffee Oke Itu aku lebih suka ke idealis kita Habis itu idealis ini aku bentuk jadi coffee shop Aku dan partnerku Oke Setelah melihat siklusnya ini bisnisnya Bukan amburadul ya tapi tidak terkontrol karena kita gak punya disitu Oke Dan akhirnya aku rantau ke Jogja Tahu siklusnya Jogja seperti apa belajar bisnis Setelah itu keresahanku cuma gini sih Ada salah satu barista aku sempat tanya Kak ke depannya itu apa sih jenjang karir barista? Pilihannya cuma dua Kamu mau jadi as a champion Atau as a consultant Atau kamu langsung mau jadi pembisnis Nah Basicnya sama bisnis Tapi Pilihan jalannya yang berbeda Nah ini pilihanku lebih ke as a consultant Karena Di consultant sendiri aku Suka create menu Create a system Suka berbaur dengan SDM Dan create SDM nya disitu Itu awalnya kan entah berkecimbung Aku pribadi One man show Akhirnya makin kemari makin punya tim Kebutuhannya makin besar Dan sampai kesini pun gak cuma di bidang develop Tapi di kreatif juga ya Berarti sebagai seorang barista jenjang karirnya As a champion dalam arti kamu akan bisa Ketika kamu menekuni dunia barista secara total Mungkin kamu bisa menjadi champion dalam arti barista terhebat gitu ya Ya Atau konsultan Atau langsung terjun ke bisnisnya Betul Dalam arti Kamu pada akhirnya bisa bikin coffee shop sendiri gitu ya Betul Dan seorang Mas Aldo Januari ini memilih untuk menjadi konsultan Ya Konsultan sekaligus pembisnisnya Karena ujungnya tetap bisnis Oke Ujung Paling ujung goalsnya di bisnisnya Ya ya Arah jalannya Mau kemana sih kamu Dan itu artinya Kananta lebih banyak Memberikan Apa ya Pemecahan masalah atau solusi kepada coffee shop-coffee shop baru yang akan buka Konsultan Ya Secara detailnya seperti apa? Memberi gambaran konsep Oke Gambaran produk Secara sistem Secara jualannya mau apa aja Oke Termasuk menu ya Menu Produk Sistem workflownya gimana Management pun juga iya Oke Tapi memang punya Karakter masing-masing ya Karakter masing-masing Konsultan banyak Kalau di Madiun memang banyak Tapi mungkin aku lebih Yang bagaimana ngerambah di Market Middle low bisa Middle up bisa Jadi kebutuhan Madiun aja sih Kalau di luar kota Sudah beda Nah ini menarik Ternyata Tidak hanya di Madiun Di luar kota juga ada Dimana aja Dan apa saja yang dikerjakan di luar kota Dari Kanata Aku pernah training di Weleri Weleri itu Jawa Tengah ya Terus Di Jogja Ada Solo ada Wulitar Terus yang sekarang masih berjalan pun di Malang Malang juga marketing kreatif juga iya Wow Di luar coffee shop Di luar coffee shop kita self photo studio itu di Malang Oh itu di luar ranah coffee shop ya Iya Kita coba hal barunya disitu Tapi mungkin masih Yang mendominasi tetap coffee shop ya Iya Basicnya F&B Basicnya F&B Tidak hanya kopi Mungkin juga menu-menu lain juga Mungkin juga Bagaimana Kananta ini memberikan Berbagai macam Apa ya Saran-saran gitu ya Atau masukan-masukan kepada Coffee shop-coffee shop lain Yang mungkin baru buka Dan bingung mau nge-brandingnya Seperti apa Betul Menarik Kita nanti akan balik lagi Untuk segmen berikutnya Termasuk kita penasaran banget Seperti apa sih Dunia coffee shop Untuk sekarang Geliatnya seperti apa Apakah ada trend kenaikan Ataupun penurunan Nanti kita akan balik lagi Jadi jangan kemana-mana Tetap di Atau berapa Klik di Magiun Atau gak bisa memenuhi Keinginan market Yang lebih luas lagi Kita gak bisa dapat Ngejaring marketnya lebih Oke Pemirsa Jawaus TV Kembali lagi di Obral-Obral Dan masih juga bersama dengan Mr. Aldo Januari Yang baru ulang tahun Januari Kalau ini Aduh Januari Ya bener Oke Kak Aldo Ini selalu menarik Ketika kita membahas Tentang coffee shop Bagaimana pada akhirnya Tempat minum kopi Atau kedai kopi Yang dulu mungkin Sebutannya kedai kopi Atau warung kopi Bahkan Sekarang ini ada Sebutan lebih Gaulnya Coffee shop Dan ini mungkin Trendnya Sudah berlangsung Beberapa tahun terakhir Berapa ya 10 tahun terakhir mungkin 10 tahun terakhir kurang lebih Dan penasaran juga Untuk saat ini Khususnya 2024 Awal Atau mungkin 2023 Kemarin ya Sepanjang 2023 Trend coffee shop Seperti apa? Turun atau naik? Sejauh ini naik turun Kalau sepengamatanku pribadi Naik turun Karena memang ada market Market yang dimana Mereka bisa Ke coffee shop Terus ada market-market Yang dimana mereka bosan Ke coffee shop Makin kesini Makin naik turun Dan Ini pun Menurutku bulan ini Bulan lagi naik juga sih Karena Di setiap tahun Setiap tahunnya Kan ada Coffee shop Pasti baru Setiap tahun pasti ada ya? Di setiap tahunnya Pasti ada Dan Siklus bisnis coffee shop Ini pun Juga pasti naik turun Ada yang tumbang Pasti ada yang tumbuh Nah itu Itu juga yang tadi Mau saya tanyakan ya Terkait naik turunnya Coffee shop Naik turunnya disini Dalam arti Kemunculan coffee shop Barunya Yang naik turun Atau Datang Atau Perginya Customer Ke sebuah coffee shop Oke Kalau buat Madiun sendiri Menurutku market Market Si konsumennya ya Kalau misalnya kita bilang Bisnis coffee shop ini berkembang Berkembang Secara konsep Berkembang secara konsep Berkembang secara SDM Secara investasi pun Juga Makin kesini Warga Madiun Makin berani Untuk merubah coffee shopnya Menjadi lebih bagus Oke Tapi kalau secara market Market Kalau kita gak bisa Bisa nemuin market Yang klik Di Madiun Atau gak bisa memenuhi Keinginan market Yang lebih luas lagi Kita gak bisa dapat Ngejaring marketnya Lebih Besar Oke Itu artinya Coffee shop selalu ada Setiap tahun Ada yang baru Ada yang baru Walaupun pada akhirnya Ya harus kita akui juga Beberapa ada yang Collapse juga Ada yang berhenti juga Tapi Secara Konsumtifnya Masyarakat Bagaimana mereka mendatangi Coffee shop dan Beli Berbagai macam produk-produk Coffee nya disitu Itu Naik turun Naik turun Naik turun ya Sekarang mungkin trendnya Naik atau turun Lebih Centurung naik atau turun Menurutku stabil sih Perpindahan aja sih Kalau di coffee shop Jadi kalau di Madiun ini Karena Gak terlalu besar ya Terus persaingannya Makin besar Akhirnya Konsumen ini Punya choice Yang lebih banyak Oke Ketika choice lebih banyak Akhirnya sudut pandang Pembisnis ini Konsumennya berkurang Padahal sebenarnya mungkin Pecah aja Pecah aja Mereka masih menikmati Coffee sebenarnya Tapi mungkin Karena ada beberapa tempat Jadi opsinya Untuk mereka datang Datangnya juga Semakin banyak Itu pun baru Madiun loh Kalau di kota besar Yang notabene Penduduknya lebih besar Coffee shopnya juga Mungkin lebih berjibun Dan lain-lain Itu trennya Sama juga Atau gimana Sama Cuman yang bikin Membedakan adalah Ada beberapa Market yang Dimana Ketika dia Sudahnya Dia konsisten Pada si Satu branding ini Jadi Trust Trustnya market Itu Bisa lebih loyal Di sana Ini karakter kota Karakter penduduk Kalau Menurutku Orang Madiun sendiri Orang Madiun yang Mayoritas Suka mencoba Mereka Di awal-awal Mungkin ya Betul Pertaruhan si Pembisnis ini Pasti di awal Ketika Buka pertama Kalau kita Nggak bisa Dapat impression Yang bagus Kita Nggak bisa Ngejaring market Itu artinya Mungkin Kesan pertama Sangat penting Ketika pertama Kali datang Ke sebuah coffee shop Sudah-sudah Ibaratnya Cengkok Pelayanannya Sudah terlanjur lama Ya mungkin Dia untuk balik lagi Berpikir dua kali Berpikir dua kali Padahal mungkin Di momen itu Yang kebetulan Di situ Mungkin Bukan karena Pelayanannya yang lama Tapi mungkin Karena ada Something yang Kebetulan di situ Itu bikin Apa namanya Pekerjanya lebih Crowded Tapi kadang Karena kesan pertama Sudah kayak gitu Kayaknya sulit Termaafkan Pada akhirnya Ya Ibarat Itu kertas Warna putih Terus Kamu titikin Hitam Di situ Itu yang Bakal diingat Seseorang Betul Nah Terus menarik juga Ketika kita Membahas tentang Coffee shop Yang pada akhirnya Stop Untuk beroperasi Ini menarik ya Saya tuh melihat Beberapa coffee shop Di Madiun khususnya ya Saya lihat tuh Sebenernya ya Dari konsep nih Kak Aldo Bagus Menunya juga enak Harganya pun juga Ya Masih normatif lah Masih sama kayak yang lain Pada akhirnya Gak bisa bertahan Apa sih yang Bikin Sebuah tempat Atau coffee shop ini Susah untuk bertahan Dan pada akhirnya Koleks Faktor-faktor apa aja Faktornya cukup banyak Inovasi Sebuah bisnis Terus Ide SDM Di dalamnya Itu yang penting Jadi Program Inovasi ke depannya Terus Kita mau Jadikan apa sih Arahkan kemana sih Si bisnis F&B nya itu Segmentasinya ya Betul Arahkan segmennya kemana Mau ngebawa marketnya kemana Dan seperti apa Itu Faktor banget Jadi Kalau aku ngomong Owner Owner to owner Karena aku sekarang Jadi owner ya 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 Maksudnya Ya punya bisnis sendiri Akhirnya aku merasakan Bagaimana Kalau kita Berinovasi itu Memang harus Effort banget Terus Mau gak mau ya Ini yang sering terjadi Di beberapa klienku Bisnis itu Gak semudah itu Dan Menurutku Kamu Juga harus Spend more time Dan more money Untuk ngebangun Si bisnis ini Ya ibaratnya anak lah Betul Betul Mau kamu makani apa Dia Seperti apa Dan Mau sebesar apa Kamu Ngedroapin dia Itu Ujung tombaknya Di situ Jadi inovasi Terus Menurutku Masalah keuangan pun Juga harus diatur Di situ Karena pada akhirnya Ya sama seperti Membesarkan anak itu ya Ketika kita investinya juga Lumayan banyak Insya Allah Akan dapat Timbal balik yang banyak juga Maksudnya untuk Ya Fasilitas Dan mungkin Banyak hal lah Yang diinvesti di situ Ya insya Allah Pasti ada Ada efeknya Tapi Contohnya misalnya Faktor-faktor Kayak lingkungan Kayak misalnya Anak-anak sekena Ini menarik nih Anak-anak sekena Yang Mungkin Kenal sama Kak Aldo Ataupun Dekat dengan Kak Aldo Ini cukup berpengaruh Nggak untuk Men-support Bisnis Cukup Cukup berpengaruh Tapi Tidak bisa Dibuat Pegangan Jadi Kita ngomong Market semua Ya Market semua Mereka cukup Market semua Jadi kita Nggak bisa Ngejaring Mereka lebih luas Dan Nggak bisa Ngeluntut mereka Buat konsisten Kamu ngopi di tempat kita Terus aja Itu nggak bisa Walaupun Temen deket Tapi Ya mau maksa Gimana ya Ya normalnya orang Orang punya bosen Betul Nah itu yang harus Kita Apa ya Kita Tamengi disitu Buat nggak Apa bosan Joni Jaga nih mereka Tidak mengharapkan Mereka untuk datang Setiap hari lah ya Mentang-mentang Tenang sendiri gitu Oke Semakin seru sepertinya Dan Kayaknya emang Pembahasan ini tuh Deket sama Likungan kita Dan mungkin Hari-hari kita Yang biasa ngopi Dan penasaran banget Sama dunia perkopian Coffee shop Limadion Nanti kita akan kembali lagi Untuk segmen berikutnya Jadi jangan kemana-mana Tetapi Obrol Itu 50 juta Mau bikin kopi Bisa nggak Kalau aku pribadi Lebih milih gini sih Kak Kamu bikin Penyiatan Tiga titik Kalau kamu Urusin Bisnis Oke Pembersihan Jamos TV Kembali lagi Di Obrol Dan masih Bersama dengan Kak Aldo As a Consultant Coffee shop Dan barista Dan owner Dan anything Duitmu banyak sekali Sepertinya sekarang Baru menikah Selamat menikah Ada rencana Bulan Madu ke Ini ya Ke Itali Gak ya Dia belum sempet Bulan Madu katanya Tapi Kak Aldo Aku Juga Cukup Tertarik ya Bahwa Seorang Aldo Januari ini Merasakan banyak hal juga Barista Barista pernah Owner sebuah coffee shop Sekarang juga Sedang menjalani Namanya Kimi Ya Host of Kimi Host of Kimi Konsultan juga Iya Tiga Tiga hal Atau mungkin yang lain Apa Kreatif Lagi Branding Oke Apa yang dilakukan berarti Konsep satu tempat Dari segi Social media Sampai Konsep Tempatnya Jadi kayak kita Desain Desain Poster Terus Dan box Bagaimana sih Mau ke highlight Kemana sih Tempat ini Oh ini sekarang lagi jalan ya berarti ya Lagi mencoba buat Ngarah ke branding Oke Banyak banget yang dilakukan ya Jadi barista pernah Owner sebuah coffee shop juga sekarang lagi jalan Konsultan iya Baristanya sebenarnya sampai sekarang juga masih bikin-bikin kopi juga kan Masih melayani konsumen juga ya Masih Kembali lagi Bagaimana seorang konsultan Sebuah Brand Kananta ya Kananta ini Bisa menghandle banyak klien Yang notabene Klien ini tuh mungkin banyak maunya juga nih Betul Banyak maunya Banyak Banyak Bayangan-bayangan versi mereka Ya mungkin Buat mereka ini gampang Tapi ternyata susah untuk dilakukan Nah Apa yang sering ditemui Dari klien-kliennya Kaldo Oke oke Sebenarnya banyak Banyak apa yang bisa dibahas dari pengalamanku Karena Aku sendiri pun gak cuma nge-develop satu dua Berhubung Berhubung banyak Apa ya banyak klien kemarin Ya rame sih pada saat covid Yang lain pada lesu Puji Tuhan Kita rame Mengandalkan skena Dari situ dapet beberapa pengalaman Yang dimana Ternyata bisnis itu Bukan Bukan hanya sekedar Kamu bikin Oke Yang lebih tepatnya gini sih Semua orang bisa bikin bisnis Tapi kalau untuk menjalankan sebuah bisnisnya ini Semua orang Belum tentu berkompeten dan belum tentu siap Oke Biasanya kalau aku intro ke klien ku dulu Pasti aku harus ngajak dulu ngobrol dan Keinginannya seperti apa harus diceritakan Karena mereka kan bayangan coffee shop Bayangan coffee shop itu Ya simple Cuma tunggu mesin kopi Meja kursi Terus hiring barista Dan sudah Itu pikiran Simpelnya seperti itu Ya betul Ternyata Ternyata memang Tidak seperti itu Tidak mudah Ferguson Tidak sebenarnya itu Ferguson Jadi memang dari coffee shop sendiri pun Banyak part-part yang Kita harus pertimbangkan Dari mesin kopi Dari branding mesin kopi Efisiensinya mesin kopi Dari harganya berapa Mesin kopi pun harganya cukup lumayan ya Untuk sebuah investasi Dikomersilkan Itu minimal sih 30-25-35 juta Itu untuk mesin kopi Itu cukup mesinnya aja Kita belum ngomong part-part Di dalamnya sepingsal bangunan Terus sewa Terus checker, blender Dan lain sebagainya Kalau kita ngomong part Yang cukup pricey Dan membantu as a barista ini Untuk workflow yang bagus Itu cukup menunjang Tapi kita kalau ngomong budget modelnya itu Yang bikin orang pasti bertimbang Ya ada beberapa klienku yang bilang Mas-mas mau bikin coffee shop Tapi budgetnya 50 juta bisa enggak sih Ada-ada 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 Aku enggak pernah jerumusin disitu Tapi aku pasti mempertimbangkan Jadi Aku berusaha berguna buat mereka ya Kayak semisal Itu 50 juta Mau bikin coffee shop bisa enggak Kalau aku pribadi lebih milih gini sih Kak Kamu bikin penyaitan Tiga titik Kalau kamu urusin bisnisnya itu Itu cukup menguntungkan Karena si penyaitan ini kan Yang pasti cari setiap harinya Orang mana sih yang enggak makan Orang pasti semua makan Setiap malam, pagi, sore, siang makan Dan penyaitan ini yang notabene nya jadi kebutuhan setiap orang Percuma kamu invest di coffee shop Tapi kamu enggak bisa ngejalaninya itu Malah kamu rugi sendiri Ya itu Beberapa klien ada yang sempat seperti itu Dan aku mengarahkannya disitu Karena kita ngomongnya bukan masalah Mereka berharap perputaran uang Iya Pasti Nah Kalau beda lagi Anaknya sultan Dana sekian Aku mau bikin coffee shop Untuk pride Itu beda Tinggal bilang papa kan Itu ada Ada seperti itu Ada yang dimana Dia ingin perputaran uang Tapi tidak ingin coffee shop yang nanggung Oke Ya ada yang percaya Kalau semisal uang Ketika dia dibiarkan Pasti dia ngecari teman Nah itu ada Ada yang percaya disitu Ada yang safe banget Disitu Ada yang punya ketakutan Nah Kita ngomong kalau semisal bisnis Bisnis itu enggak bisa disitu Ya gambler lah Kalau kamu mau Berani untuk gambling Sudah dan sudah mau Ya Terlanjur basah Ya sudah Mandi sekali Itu Kata Lagu danglut Kayak gitu Tapi Cukup make sense Ketika pada akhirnya Orang itu Mengejar Bukan perputaran uang Tapi justru pride Dengan Budget yang Minim Gitu ya Pada akhirnya kan Kalau tadi sudah Mau memberikan rekomendasi Bahwa Ya daripada kamu bikin coffee shop Dengan budget 50 juta Kenapa enggak kamu bikin penyetan aja Lebih jelas gitu Bangsa-bangsa Dan pada akhirnya Apa yang Dilakukan si orang itu Waktu itu Apakah pada akhirnya dia Manut sama Manut sama omonganmu Dan buka penyetan Atau seperti apa Aku menjelaskan Karena ada perbandingan Yang dia suka Jadi aku menjelaskan Ini kemarin habis berapa ya Di project sebelumnya Yaitu Di sarang 500an Mungkin 500 jutaan Jadi Kan 1 banding 10 Selisihnya Kalau semisal Paling minim Mungkin di 350 Itu pun Kita lihat Sewa tempatnya Seperti apa Dan renovasinya Seperti apa Karena Memang Kalau kita ngomong Coffee shop Proper Itu Kita gak bisa Bandingin dengan Coffee shop Yang dia Fokusnya ke produk Caja Coffee shop proper Kan perlu tempat Duduk Tempat yang nyaman AC Apalagi Lagi Trend di Madiun Itu AC smoking Itu yang Paling orang suka Sudah Tapi Singkat aja Orang mau bikin Coffee shop Budgetnya Kurabi berapa Kalau Seperhitunganku Di 300 350 Itu paling Minim banget Dan Kalau Aku kan Pasing tempat dulu Kalau semisal Tempatnya cukup besar Aku gak bisa Rekomen Di situ Karena pasti Pembangunan Sebenarnya Pembangunan Bukan ranahku Cuma Aku dapet Gambaran Pasti bangun Segini 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 Itu Wah Juga ya Bikin coffee shop Tapi Itu dia Fenomena Bisnis Apalagi F&B 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 Bagaimana Pada akhirnya Teman-teman ini Punya Ya Mungkin Hasrat Untuk bikin Coffee shop Ataupun Tempat Nongkrong Untuk Pada akhirnya Bisa menjadi Perputaran Uang Ataupun Bahkan Mungkin Pride Bahwa Wah Aku punya Coffee shop Sendiri Aku punya Tempat Nongkrong Sendiri Untuk Teman-teman Bisa Datang Dan Lain-lain Tapi Sekali Lagi Banyak Hal Yang Diperkembangkan Juga Ketika Kalian Bisa Membukanya Belum Tentu Kalian Bisa Merawatnya Belum Tentu Kalian Bisa Menjalankannya So Kayaknya Berpikir Realistis Itu Juga Perlu Kayaknya Ketika Kita Ingin Berbisnis Ya Yang Carian Make sense Aja Kayak Tadi Kalau Bilang 50 juta Mending Buka Penyaitan Selesai Itu Salah Satu Solusi Yang Sangat Masuk Akal Gitu Ya Semoga Buruan Kita Bersama Dengan Kaldo Dari Kananta Ini Juga Bisa Memberikan Pencerahan Apalagi Buat Teman Teman Yang Suka Ngopi Suka Nongkrong Atau Bahkan Punya Inginan Untuk Bikin Coffee Shop Sendiri Ya Lihat Dulu Isi Rekeningnya Berapa Baru Telepon Kaldo Semua Bisa Dikonsultasikan Terima Terima Kasih Kaldo Sudah Mampir Ke Jawabas TV Dan Memberikan Wah Ini Keren Banget Saya Pikir Salah Satu Pembahasan Yang Menarik Bahwasannya Kita Sebagai Anak Anak Muda Yang Nongkrong Di Coffee Shop Kayaknya Perlu Banget Untuk Menyimak Halal Seperti Ini Sangat Edukatif Dan Pastinya Masih Banyak Sekali Obrolan Kita Barengan Sama Naras Dan Toko Lain Di Program Obrol Yang Setiap Hari Hanya Di Jawabas TV Terima Sampai Kedua Pagi Di Obrol Episode Berikut Bye Sampai 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 Sampai